Intro Aksi pencurian kendaraan sepeda motor yang belakangan semakin marak terjadi di kecamatan Teluk Jambetimur Kabupaten Karawang, Jawa Barat memang membuat warga sangat geram. Kali ini dua orang pelaku yang tertangkap mencuri kendaraan sepeda motor langsung dihakimi oleh ratusan warga. Akibat dihakimi oleh masyarakat, satu pelaku tewas saat akan dibawa ke rumah sakit. Sementara satu orang pelaku lainnya berusaha melarikan diri. Hingga akhirnya petugas kepolisian Mapolsek Teluk Jambetimur langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan terpaksa dilumpukan dengan timah panas karena terus berusaha melarikan diri. Dari tangan kedua pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti dua unit kendaraan yakni satu milik pelaku untuk melakukan aksinya dan satu unit lainnya merupakan kendaraan hasil kejahatan. Para pelaku sendiri merupakan kawanan curanmor yang beroperasi di tempat-tempat kontrakan. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan ancaman 4 tahun penjara. Di FKPM mendapati pelaku sedang mendorong motor atau memegang pencurian motor, kemudian salah satunya di antara dua orang dihakimi masa. Ketika jajaran Polsek Jambetimur berhasil mengevakuasi pelaku, pelaku kemudian pada saat dibawa ke rumah sakit meninggal dunia di jalan. Kemudian satu orang dalam hal pada saat pengejaran melarikan diri sehingga oleh jajaran Teluk Jambetimur dilakukan tindakan tegas terukur, tembakan kaki. Sehingga dari dua pelaku tersebut, satu saat ini di kamar jenazah di Resudeh karena meninggal dunia dihakimi masa. Satu kita proses dengan pasal 363 ancaman hukuman patah wajah. Dari Karawang, Jawa Barat, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.